Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semua disini saya sedikit memberikan pengetahuan mengenai tanaman gadung liar ya teman-teman disini di depan saya ini awalnya saya tidak percaya ini benar-benar gadung apa tidak gitu ya karena ini tumbuh liar jadi di lahan ini tidak ada saya niatan untuk menanam gadung awalnya nah ini setelah saya lihat setelah saya bersih-bersih tebas-tebas ya nah ternyata saya disini tuh melihat tubinya yang lumayan besar yang kayaknya sudah bekas di entah didongkel binatang atau apa ya nah ini tanaman salah satu tanaman ubi yang kurang dikembangkan karena mengandung cyanida ya ya jadi beracun kalau tidak dihilangkan racunnya jadi untuk teman-teman yang belum tahu caranya untuk menghilangkan racunnya itu sebelum dimakan biar tidak keracunan itu mudah saja ini direndam dalam abu sekam padi ya jadi untuk beberapa lamanya juga saya cuma kurang paham cuma itu saja melihat dari dari orang tua dari orang tua saya dulu itu seperti gitu cuma sebelum apa ya kalau orang tua itu setelah di apa ya setelah di kayak ditumis gitu loh teman-teman jadi tipis-tipis sudah membentuk seperti kerupuk ya baru disitu sama sekam abu abu sekam maksudnya nah jadi tidak utuh seperti ini masian teman-teman ya bila tidak disini itu diinikan dulu ditumis dikupas waktu numis jangan lupa pakai pelindung ya karena memang benar-benar beracun getahnya itu juga kalau kena kulit gatel saya pernah sendiri merasakan oke teman-teman untuk ciri-cirinya seperti ini kadung batangnya banyak turinya teman-teman ini turinya tajam gatel menjalar sama dengan ubi dan untuk daunnya ini membentuk tiga ya perjapan tiga daunnya bahkan sampai batang kecilnya pun penuh dengan duri ya teman-teman untuk ubinya banyak penuh dengan akar-akar begini teman-teman tidak keras dan juga tidak terlalu lunak ya kalau dari dibandingkan dengan ubi itu keras ubi mas ubi jalar maupun ubi ubi kayu ini sedikit lunak dari itu teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat ya apa yang saya temukan kali ini ini kesempatan saya lagi bersih-bersih ladang itu yang baru tanam untuk ngisi yang kosong-kosong biar ada sedikit menghasilkan sebelumnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati